Aku pengen ini dari jaman punya hasya Sampai hasya gede Tadinya mikir kayak sayang ah beli Mahal gitu Dan terus yang inginnya Kita silangkan lagi Sekarang kita mau coba efektif gak Sambil aku baresin dapur Hai bun Welcome back Ini udah jam setengah 9 malam ya Jam 8 lewat ya Jam 8 lewat 15 dan Mama Husky mau unboxing bareng yang sudah aku tunggu-tunggu Dari hari Jumat lalu Oke Ini aku 2 nya 1 Kamera 1 Ini dia gendongannya Si Mama hebat Juga yang Ngerawat 4 anak Tanpa suster Tanpa ART Yaitu Mama Jen Alias Jenny Kerbaktim Aku pernah lihat dia pakai Gendongan ini Bagus banget Oh my god Bagus banget ini Dusnya Baru dusnya Baru dusnya Baru dusnya Guys Ini tuh Kepengen ini dari pas zaman Punya hasya Ya Ini susah banget Susah banget Kepengen ini dari zaman Punya hasya Sampai hasya gede Tadinya mikir kayak Sayang ah beli Mahal gitu Ternyata sekarang punya anak kedua Masih tetep kepengen So daripada aku nyesel Beli Karena memang Gendongan ini Lumayan mahal Buat aku mungkin Buat kalian yang Uangnya Banyak ya Gak terlalu mahal Tapi buat aku yang Cari uang juga Perlu perjuangan gitu Untuk ngeluarin uang Beli gendongan ini Lumayan mahal Soalnya harganya hampir Ini harganya 7 jutaan Ya tau gak Buka Bismillahirrohim Bismillahirrohim Piece of art Bener banget temen aku bilang Ternyata dia punya juga Dan dia punya tiga Karena dia suka banget Sama kualitasnya Dan sama desainnya Dan dia bilang Ini tuh piece of art Wow Oh ini mewah banget Ini si mata elangnya ya Apa mata elangnya Gak tau deh Dan aku pilih yang Warna ini Si Peacock ya Burung Merak Peacock Wow Aduu Spam 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 Ya sekarang langsung Kita coba Ini ada strapnya Ini buat apa ya Ini ya Jadi katanya kalau Gila gendong depan Tapi babynya Ngadep ke Facing out Keluar gitu Harus dari 6 bulan ke atas Dan hanya 15 menit sekali Gendong ngadep ke depan gitu Karena aku tuh galaunya gini loh Dari zaman hassyah aku pengen gendongan ini Aku penasaran Terus Aku baca reviewnya juga Pas aku kemarin kepengen lagi Karena aku kan gendongan cuma ada Dua model ya Eh tiga sih Jari Terus ring-ring jari Sama Jari Ring-ring jari Sama Stretchy wrap gitu Dan itu selalu harus Dilibet-libet-libet Aku tuh belum punya yang model ini Terus Aku juga galaunya tuh Adalah Kayak Aku gak tau Aku mau nambah anak lagi Atau enggak Kayaknya sih sekarang dua cukup Tapi aku pengen Tapi aku juga gak tau gitu So daripada ujungnya aku Aku dan suami memutuskan cuma punya dua anak Dan Ya aku seenggaknya tuh udah menikmati Banget gitu ya Motherhood aku gitu Kayak Perjalanan aku menjadi ibu Dengan aku Bisa pakai barang-barang Untuk merawat anak aku yang Aku mau gitu Dengan kualitas yang bagus Mumpung ada uangnya juga Ada rezekinya Semuanya udah kebayar Masih ada uang untuk bisa beli Ya udahlah Walaupun sebenernya Kalau aku mikir secara Logika aku sebagai ibu-ibu Pasti aku mikir Ah sayang uangnya sayang Tapi aku gak mau Aku lebih sayang Momen Untuk Bisa aku nikmatin sama anakku gitu Jadi akunya mau happy aja gitu loh bun So Ini dia Sini ada instructionnya juga Aku coba ini ya Coba deh Ini mewah banget sih pak Aku gak tau ini cara Ini ada bawah pisang lagi di belakang Ini pasti yang buat pinggang kan Wow Cakep banget Ini pasti disini Kayaknya gini ya Nanti anaknya tinggal dimasukin ke sini gitu ya Wadahnya cakep banget Wadahnya cakep banget parah Terus ini Kayaknya masukin kemana nih Aku harus lihat-lihat dulu ya Wadahnya cakep banget parah Ini strapnya Ini gendongan terutama buat mudik juga nih di pesawat nanti Harus punya yang sat-sat Mana ya ini ya Aku harus lihat tutorial lagi Iya dek Iya dek Aku lihat tutorial YouTube-nya dulu Iya dek sebentar dek Mama lagi siapin gendongan buat adek Oke ini yang gedenya di klik Oke Masukin Buat dulu ya Ini kan udah di klik nih di sini Terus dia Dilipet gini Terus Harus lihat tutorialnya dulu Ini salah saya Yang ini ke belakang sini Ya Terus ini VX gitu Nah Iya dek Yang ini Baru satu Terus udah naikin babynya Iya Oke Yuk Terus Yang ini Ke belakang VX Ke Sini Terus ditarik Terus masukin baby di sini Di mana adek Di mana adek Adek di mana Ya Ya Hehehe Mas kakinya hilang sebelah Mas kakinya hilang sebelah Nah Ini si adek Dimasukin Ya Dimasukin kesini Dimasukin kesini Dimasukin kesini Oh Oh sayang Dimasukin kesini Oh Shah Shah Sereka Sayangku Shah Oh Baik Dan Terus yang ininya Kita Silangkan lagi Tuh ini disini nih oh my god hei hei kian hehehe tinggal ini kita adjust adjust kita adjust terus ini dilipet-lipet juga dilipet-lipet biar gak mengambai oh my god kayaknya dikendongannya beneran sih gue beda banget terus pinggangnya juga kayak gak sakit gitu warnanya juga cakep banget kan warna merak mana pikok oh ya oh udah ngantuk aja ya disini kita mau beresin dapur ya ini sih emang aku niatnya pengen ya pengen nikmatin perjalanan aku menjadi new mom lagi ya dengan punya newborn terus juga aku udah kayak persiapan fisik mental buat nanti kalau aku mudik ke Indonesia terus aku udah udah pikirin kalau aku transit nanti di tengah jalan kan transit tuh gue nih ya aku transit terus kian aku gendong karena itu pasti jam tengah malem transitnya tuh kayak jam 2 pagi gitu hasya pastinya udah ngantuk-ngantuknya banget pas kita harus ganti pesawat aku mau taruh hasya jadi otaku udah mikir dari sekarang aku mau taruh hasya di stroller terus kian aku gendong kayak gini jadi aku bawa stroller gitu sambil aku gendong kian sambil aku apa namanya jadi bisa kian disini stroller hasya pindah naik pesawat terus harus minta tolong orang taruh kian dulu di bangku terus baru lipat strollernya dan take-in ke atas cabin karena stroller yang aku beli itu kan memang sengaja aku beli itu biar untuk buntik Indonesia bisa ditaruh di atas cabin kan gitu ya deh ya deh langsung buku leker ya nak ini kok harus kakinya hilang sebelah tadi copot ya hmm enak sayang kok ini kayaknya bisa di adjust juga harusnya ya ya deh nah ini kok gak tau nih button ininya apa ya ini ada ada buttonnya kayaknya buat ada ada yang nyari nenen nyari asli dia gak tau nih button ininya kayak bisa buat gini loh buat nutupin kepala wuuu 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 ngapain sayang beresin capek apa sayangku tadi mau bobo iya lagi dapur aku lebih terang dari ruang tamuku ya memang kalau rumah belanda itu gitu remang-remang guys aku kayaknya bakal makan lagi so bakal aku sendokin sekarang oh ini aku lupa masukin es batu lupa lupa ini ini bisa aku makan 2 kali ya tadi udah makan madri bersama nanti sebelum tidur aku udah bawa sendokin dari sekarang ya sekian udah gak ingin udah mau nenen ya udah mau nenen mau asin mau asin mau beresin mau kasih ada asin dulu ya mau cuci tangan ya abis takut megang sama oke tidak bisa beresin dapur sekarang ya gak bisa beresin dapur sekarang karena anaknya udah minta asin so kita cuci tangan dulu karena baru-baru abisnya endok di ikan teri dia udah mencari-cari sih adik ya sekian dulu beresin vlog beresin dapurnya pake gendongan nanti aja deh next time ya karena karena anak saya udah minta asin udah mau lapar lapar so aku sudahin dulu jadi persiapan mama asya udah next level lagi nih siapin gendongan yang bagus dan nyaman ya untuk dua bulan lagi mudik bawa anak bayi sama kakak asya ya thanks for watching bun and i'll see you guys in my next video bye bye assalamualaikum selamat menikmati 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 selamat menikmati